P.T. Kalbe Pharma dengan produksinya tablet entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah-peromah Mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelek Hai, ini nampak merah sekali Ini ari-ari bayi itu Mana, mana ari-ari bayi itu Kepat terikan padaku Aku sudah haus dan lapar sekali Meeting lagi, meeting lagi Eh, kabur yuk Yuk, telfon bos dulu deh Bos, saya absen ya Tadi siang makan buru-buru bos Terus keanginan naik motor Ini perut kembung dan begah bos Oke, tolong Bos, saya ikut meeting sore ya Emahnya kambuh, perih banget Ya, 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 ya Bos, lambung saya perih Mual dan muntah terus Mak akut Oke Yes Ya, bos melepon Tuan, di speaker ya Buat kalian yang selalu kompak Anton, minum gazero Cepat atasi kembung dan begah Rini yang sakit ma, minum proma Dan Lina yang kenama akut Minum proma double aksian Kalau kalian punya masalah lambung Solusinya bukan ngabur dari meeting Tapi percayakan pada alinya lambung Saya tunggu kalian di ruang meeting Siap bos Lambung sehat bersama proma Ahlinya lambung Baca aturan pakai Misteri Nini Pelet Naskah disusun oleh Ari Hidayat Teknik dan montase Moka ACP Dengan sutradara Dian Pertiwi Misteri Nini Pelet Kali ini mempersembahkan episode ketiga Dengan judul TUMBAL BAYI PERTAMA Dalam seri yang kelima ini Didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelet Mogang sebagai Raga Jail Singgi oleh Fris Urspan Indrawati sebagai Vidarya Dan Hastin Atas Asih Pembawa cerita Selamat mendengarkan Pada bagian yang keempat telah dikisahkan Widari yang tengah mengantar kedua tamunya Merasa aneh dan takut Karena ketika mereka tiba di kamar Tiba-tiba pintu kamar itu tertutup Dan terkunci sendiri Sementara kedua tamunya Yang melihat semua itu Hanya diam Dan memperhatikan bagai penonton Karena sebenarnya Kedua tamu itu adalah Nini Pelet dan Raga Yang menyamar datang ke rumah itu Widari yang merasa curiga pada kedua tamunya itu Dia semakin heran Karena kedua tamunya hanya menonton dirinya saja Dan tidak memberikan reaksi apa-apa Walau mereka melihat Widari tengah kesulitan membuka pintu Nah pendengar yang budiman Marilah kita ikuti lanjutan serial Misteri Mini Pelet Dalam kisah Tumba Bayi Pertama Bagian yang kelima Pintu ini pernah terkunci Aneh Kenapa bisa begini Nenek Kenapa pintu kamar ini terkunci sendiri Jangan panik Kenapa heran Barangkali angin besar yang meniup Hingga pintu itu tertutup dan terkunci sendiri Iya Barangkali memang begitu Itu tidak mungkin Dari mana angin itu akan bisa sampai ke dalam ruangan ini Rasanya aneh Rasanya aneh sekali Iya Memang aneh Jika kau tetap mengira pintu itu tertutup dan terkunci sendiri Padahal itu karena angin Mereka benar-benar sudah sintik Mereka kira aku bisa dipodohi Hal yang mustahil Jika angin besar bisa masuk ke dalam tempat ini Lubang udara berada jauh Mereka mencerigakan aku Mari Biar aku yang membukakan pintu itu Tidak perlu Biar aku saja Silahkan Kalau Nyai memang tidak mau Tidak apa-apa Susah sekali Kenapa bisa terkunci pekini Kakak 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 Jair Bukakan pintu ini Rasakan perempuan sombong Rasakan sendiri olehmu Lintu itu memang sengaja aku yang menggerakkan Dengan tenaga gaibku Hingga tertutup Hah Rupanya kau belum tahu siapa aku Kakak Jair Kakak Bukakan aku Bukakan pintu ini Kakak Widari Ada apa Kenapa pintu ini terkunci Aku tidak tahu Bukakan Kakak Bagaimana mungkin kau bisa tidak tahu Kau ada di dalam Dan bukankah nenek dan cucunya itu juga ada di dalam Sudah Cepat bukakan pintu ini Aku mau keluar Tunggulah Aku akan menyuruh Bedok untuk mengambil kuncinya Pintu itu terbuka sendiri Aneh Widari Pak Jangan Jaya Pak Aku takut kakak Sudahlah tenang Nenek Bagaimana mulanya pintu ini sampai terkunci Bukankah kuncinya belum aku berikan Kami juga tidak tahu Den Barangkali angin besar masuk Berhembus hingga pintu itu terdorong Ah Kukira begitu Sebab disini Kami juga merasakan Embusan angin yang masuk ke ruang ini Itu tidak masuk akal Lubang udara disini Terlalu jauh Dan jika ada besar Pasti ruang tengah dulu yang terasa Bukan kamar ini Kakak Mereka memang aneh Aku takut kakak Tidak apa-apa Mereka tak biasa Ah Nenek Adi Jaya Kami tinggal dulu Silahkan kalian istirahat Mari Mas Andri telah ini Mas Andri Foto juga Tanya-tanya juga Iya-iya boleh Boleh Dengerin ya Aktivitas tinggi Olahraga berkeringat Wih Masa teri banget Awas kamu kena gatal jamur Artis mana mungkin kena gatal jamur Haha Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur Dulu Saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat Udara nebab Kepanasan Keringetan Akibatnya saya kena gatal jamur Gatel banget Dan bau kaki lagi Kan ada salem import Saya pernah coba salem import Eh bukannya sembuh Kulit malah gosong Untung ada Kalpanak Skrim Kalpanak Skrim Aman di kulit Terpercaya Dan cepat kerjanya Oh Kalpanak Makanya Kalau gatal jamur Jangan pakai sembarang salem Pastikan Kalpanak Skrim Terbukti klinis Atasi gatal jamur Oleskan saja Kalpanak Produksi Kalbeparma Ayo masuk pidari Naiklah keranjang tidur Ah kakak Jangan tinggalkan aku Kau ini seperti baru saja tinggal disini Ah tapi Sejak kehadiran kedua tamu aneh itu Aku merasa ada keanehan kakak Mereka itu kan baru saja datang Hilangkan perasaan-perasaan takutmu itu Ah tapi Aku takut dengan kedua tamu kita itu Aku tidak habis pikir Kenapa pintu itu bisa tertutup sendiri dan terkunci Dan mereka berdua Sepertinya tenang-tenang saja Dan tidak merasa aneh Mereka malah menontonku yang tengah kebingungan dan takut Aku khawatir kalau itu karena almarhum kedua orangtuaku Tidak mengizinkan tamu itu berada di kamar itu Itu salah kakak sendiri Semula juga aku tidak mengizinkan Aku curiga dengan mereka Pokoknya Besok mereka harus pergi dari rumah ini Jangan emosi begitu Kita perlu juga tahu siapa mereka Mungkin saja mereka Memang benar-benar sedang dalam kesusahan Untuk mendapatkan yang dituju Tapi nenek itu menakutkan sekali kakak Dia sesekali aku lihat menatapku dengan sadis Dia sepertinya benci melihat aku Itu hanya perasaan kamu saja Tapi aku curiga pada nenek itu Jangan-jangan Nenek itu memang siluman ular yang menyamar kakak Jaga bicara mu Bidari Tidak baik menyangka yang tidak-tidak Kenapa kakak harus membela mereka Aku melindungi karena dia tamu kita Tamu patut kita hormati Asal tidak berbuat yang tidak wajar Sudahlah Ayo tidur Ares sudah malam sekali Eh, Nita Ayo siap Salam sama Tante Nita Halo sayang Halo Tante Ih, lucunya Kalau Fia pintar Bisa seperti Tante Nita Obatin orang sakit Mama juga pintar Obatin Fia cakit Cakit dia, leh Oh ya? Wah, Mama pintar sekali Fia diare diobatin apa? Entrostop anak Entrostop anak Oh, benar banget Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman Kandungannya aja herbal Ekstrak kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak Karena stop diarenya, stop juga mulesnya Rasa jambu lagi Fia suka banget Eh, tapi seumur Fia aman kan? Oh, aman banget Iya Fia Fia kan diatas 2 tahun? Tah? Taman Dua tahun Untuk diare anak Pastikan Entrostop anak Anda sedang mendengarkan sandiwara radio misteri mini pellet di channel kesayangan Indonesia jadul kuadrat Sudah siap semuanya, wajari? Ah, sudah kakak Hidangan itu sudah siap semua Sudah siang, kenapa tamu itu belum juga keluar dari kamarnya Iya, hidangannya sampai dingin lagi Mungkin mereka masih tertidur pulas Karena mereka tidur terlalu malam sekali Ah, bukankah kita juga tidur terlalu malam? Hmm, kita malah lebih pagi bangunnya Ya, bagaimana Widari? Aku harus segera berangkat melihat pekerja-pekerja kita di ladang Apakah aku berangkat saja tidak menunggu tamu kita itu? Tunggu saja dulu, kakak Mungkin sebentar lagi mereka keluar dari kamarnya Tapi hari sudah siang, Widari Aku khawatir pekerja-pekerja kita itu menungguku Kalau begitu, kakak berangkat saja Biar aku yang menunggu mereka bangun Ya, baiklah Aku berangkat, Widari Hati-hati, kakak Iya, aku berangkat Kenapa mereka belum keluar juga dari kamarnya? Biarlah, terpaksa aku bangunkan mereka Hari sudah cukup siang Hidangan mereka bisa tidak enak nantinya Ah, pintu kamarnya masih tertutup rapat Aku akan mengetuknya Mudah-mudahan mereka sudah bangun Nek Nenek Sudah siang Bangunlah Nek Hidangan makan sudah siap Nek Tidak dijawab Sebenarnya aku juga sudah cengkel dengan mereka Nek Buka pintunya Sudah siang Nek Biasa saja mereka keluar sendiri Sebaiknya Aku tunggu mereka di ruang tamu Sebaiknya Biar aku tidur saja di kursi Biar harus saja mereka datang kemari Semestinya mereka menyadari Kalau mereka itu tamuku Ah, selamat siang, Nyai Ah, kalian sudah bangun? Mana nenekmu? Dia masih tidur di kamarnya Aku tidak berani mengganggunya Karena tampaknya pula sekali Tapi kami sudah menyiapkan hidangan Setiap pagi-pagi tadi Ah Ah, seharusnya Nyai Tidak usah merepotkan diri Nenek kami tidak biasa dengan hidangan seperti itu Ah, apa kesukaan nenekmu itu? Ah, dia paling suka dengan yang manis dan segar Ah, semacam buah-buahan maksudmu? Ah, bukan Ah, kesukaannya minum darah Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri Waktu memilih obat mahnya Benarkan, Ibu Fitri? Benar Obat mah mesti praktis Masa udah direbetin urusan antar jemput anak Urusan dapur Urusan rumah Obat mahnya masih ribet sendok-sendokan Takutnya nggak pas takerannya Mending kayak promah tuh Praktis Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong Jadi kalau pas pergi terus sakit mah Langsung di promah Kunyah, beri sakitnya, nyaman lambungnya Kan promah ada Sid, sid, apa kui? Hidrotalsit Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit Formula paling mutahir Yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya Mengatasi sakit mah lebih cepat Dan melindungi lambung lebih lama Pokoknya, yang praktis atasi sakit mah ya Promah, obatnya Produksi Kalbe Pharma Info lengkap Klik www.ahlinyalambung.com Baca aturan pakai bila sakit berlanjut Hubungi dokter Oh ya Nyai semalam mengatakan Kalau di kamar yang di ujung itu Milik adik suami Nyai Tentunya, orang itu pasti kembali nanti Kenapa kau bertanya begitu? Saya ingin sekali berkenalan dengan dia Tampaknya, keluarga di sini orang baik-baik Mereka biasa menghormati orang lain Kau tahu dari mana? Ya, dari tata cara penerimaan suami Nyai Dan rumah ini menunjukkan Keluarga ini adalah orang-orang yang punya pengaruh di desa ini Aneh, anak muda itu seperti tahu Siapa adik suami Nyai itu sebenarnya? Restu Singgi Dia sudah lama sekali pergi dan hingga kini belum kembali Entah kemana? Kenapa harus pergi? Bukankah lebih enak tinggal di rumah sebesar ini? Segalanya menyenangkan Apa kau perlu tahu? Ah, saya hanya sekedar ingin tahu Sebab, saya yakin Kalau dia pergi Pasti ada sesuatu yang memaksanya Padahal, bukankah di sini lebih tenang? Ah, sudah lama sekali Letu Singgi tidak ada kabarnya lagi Dia pernah kembali bersama kekasihnya Ilham Cahya Tapi kemudian Mereka menghilang lagi entah kemana Ya, adik suamiku itu memang aneh Padahal, suamiku Jail Singgi sudah menganjurkan Agar mereka tinggal saja di sini Tapi mereka menolak Ya, barangkali karena belum resmi jadi suami istri Tapi mudah-mudahan saja Dan restu dan kekasihnya nilam cahya Keadaannya baik-baik saja di tempat lain Itu memang yang kami harapkan Sebenarnya, kami di sini sangat mengharapkan sekali kehadiran mereka kembali Ah, suamiku sudah merencanakan Akan cepat mengawinkan mereka Oh ya, kukira itu lebih baik Ah, buat kita memang baik Tapi bagi mereka Mereka itu selalu mengelah Jika kami tanyakan tentang hubungannya Ya, restu itu orangnya keras dengan keinginannya Jika keinginannya belum tercapai Dia belum mau apa-apa Ah, kukira itu baik Dan sepertinya orang itu juga baik pendiriannya Dia memang baik Dulu dia pernah dekat dengan seorang pemuda desa Dia bernama Raga Raga juga sudah lama sekali menghilang Sejak dia membunuh bekas kekasih suamiku Nyidewi Sumbi Tapi kami kini sadar Kami belum bisa memastikan Kalau Raga lah yang membunuhnya Sebab Nyidewi Sumbi ternyata masih hidup Dan kini hilang kembali Ah, dia tidak tahu Kalau sebenarnya akulah Raga Dan Nyidewi Sumbi Roti Fisannya Sudah kembali ke jasadnya semula Ah, maaf Kapan kalian akan pergi melanjutkan perjalanan kalian? Ah, harusnya hari ini Tapi Saya harus menunggu keputusan nenek saya Ah, sebaiknya Sebaiknya kalian Saya tahu Nyai sudah tidak suka dengan kehadiran kami di sini Karena Kami mencurigakan Kami permisi Aneh anak muda itu Dia ingin tahu saja urusan orang lain Apa hubungannya dia sampai jauh sekali ingin tahu tentang Restu Tapi napanya Anak muda itu sepertinya Muka Restu Singgi itu Widari merasa heran Dia juga merasa tidak suka dengan kehadiran kedua tamunya itu Untuk itu dia ingin agar kedua tamunya itu cepat-cepat pergi Sejenak dia berbaring kembali Ke kursi panjang Hingga dia tertidur Lama sekali Widari tertidur Hingga dia tidak sadar Kalau hari sudah mulai malam Aku tertidur Rupanya hari sudah gelap malam Apakah kakak Kang Jayo sudah kembali Tapi Kalau dia sudah kembali Dia pasti membangunkan aku Dan nenek dan anak muda itu Apakah mereka sudah pergi dari kamarnya Biar aku lihat saja Terlalu sekali mereka Pintu kamarnya masih cukup Tersebut berapa Kamu tidak tahu aturan Nek Nenek Terlalu Mati barengkali mereka Hmm Biar aku intai mereka dari lubang kunci ini Mas Andri talami Mas Andri Mas Andri Mas Andri Boto muda Tanya-tanya muda Ya 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 boleh boleh Dengerin ya Aktifitas tinggi Olahraga berkeringat Awas kamu kena gatal jamur Artis mana mungkin kena gatal jamur Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur Dulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat Udara nebab Kepanasan Keringetan Akibatnya saya kena gatal jamur Gatel banget Dan bau kaki lagi Kan ada salam import Saya pernah coba salam import Eh bukannya sembuh Kulit malah gosong Untung ada Kalpanak Skrim Kalpanak Skrim Aman di kulit Terpercaya Dan cepat kerjanya Oh Kalpanak Makanya Kalau gatal jamur Jangan pakai sembarang salam Pastikan Kalpanak Skrim Terbukti klinis Atasi gatal jamur Oleskan saja Kalpanak Sosikal B Farma Gelap sekali di dalam kamar itu Apakah mereka sengaja Tidak menyalakan lentera Atau Barangkali mereka sudah keluar Sejak tadi Ketika aku sedang tidur Tapi rasanya tidak mungkin Kalau mereka masih berada Di dalam kamar Kukatakan mereka itu sinti Masa iya Satu harian mereka tidak keluar kamar Biarlah Aku masuk saja Aku buka saja pintu ini Gelap sekali Aku tidak melihat apa-apa Aku akan menyalakan lentera Nek Nenek Adi Jaya Apakah kalian ada disitu Kenapa mereka tidak menjawab Biar aku nyalakan lentera Nah Keadaan kamar sudah terang Mereka tidak ada Apakah mereka benar-benar sudah pergi Atau mereka hanya keluar saja Eh Apa itu yang ditutupi kain putih Di atas ranjang tidur Sepertinya benda bulat Iya Nampaknya memang benda bulat Tengah melingkat Apa iya Apakah itu hanya pakaian nenek itu Aku penasaran Hah Benda bulat itu bergerak Aneh Itu seperti binatang Iya Dia bergerak-gerak Akan aku buka dengan kayu sapu itu Eh Nita Eh Ayo sia Salam sama Tante Nita Halo sayang Halo Tante Lucunya Kalau Fia pintar Bisa seperti Tante Nita Obatin orang sakit Mama juga pintar Obatin Fia cakit Sakit dia leh Oh iya Wah Mama pintar sekali Fia diare Diobatin apa Entrostop anak Entrostop anak Oh Bener banget Entrostop anak Memang obat diare Anak pertama di Indonesia Yang aman Kandungannya aja herbal Ekstrak kurkuma Jahe Teh Dan daun jambu biji Banyak yang aku rekomendasiin Pake entrostop anak Karena Stop diarenya Stop juga Mulesnya Rasa jambu lagi Fia suka banget Eh tapi seumur Fia aman kan Oh aman banget Iya Fia Fia kan diatas dua ta Ta Taman Dua tahun Untuk diare anak Pastikan Entrostop anak Bagaimana kah Kisah selanjutnya Benda apakah Yang bergerak-gerak Tertutup kain putih Di atas ranjang tidur itu Nah saudara pendengar Ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet Yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma Dengan produksinya Tablet entrostop Obat kulit kalpanak Dan obat sakit mah peromah Di radio kesayangan Anda ini Sampai jumpa